Direktur Jenderal, Dirjen, Minyak dan Gas Bumi, Migas, Tutuka Aryaji mengatakan, mulai 1 Januari 2024 hanya pengguna yang terdata yang dapat membeli LPG tabung 3 kg. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau lebih tepat sasaran. Tutuka menegaskan, dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian. Para pembeli di pangkalan hanya perlu membawa KTP atau KK. Sebagai informasi, realisasi LPG 3 kg tiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen. Sebaliknya, realisasi volume LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan 10,9 persen. Tutuka menyatakan, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendistribusian LPG tabung 3 kg yang saat ini berlaku. Ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!